Medali Wasiat Jilid 34 Karyat Shenyung Jingyong Malamnya jago-jago Liao Tang itu mengadakan perjamuan besar bagi Ciyok Boh Tian. Karena tidak ingin diketahui hubungan dirinya dengan Ting Put Si, maka setiap kali Kosem Nio Chu, Ho Anet Hui dan lain-lain memancing tentang asal lusul dan perguruan dirinya dan Ciyok Boh Tian selalu Ting Tong berusaha membelokan pokok pembicaraan. Karena yang ditanya enggan menerangkan, maka para jago itu pun tidak berani banyak bertanya lagi. Melihat hubungan Ciyok Boh Tian dan si Ting Tong penuh kasih sayang, Kosem Nio Chu menduga cuan penolongnya dengan adik perempuan cilik itu besar kemungkinan adalah sepasang kekasih yang diam-diam minggat dari rumah. Jika demikian halnya, adalah tidak tahu diri bila kita menghalangi malam bahagia mereka ini. Sebab itulah, sesudah cukup makan minum, Kosem Nio Chu lantas memberi tanda kepada Ho Anet Hui, masing-masing menggandeng Ciyok Boh Tian dan Ting Tong untuk diantarkan ke kamar mereka. Dengan tertawa penuh arti Ho Anet Hui lantas mengundurkan diri, sebaliknya Kosem Nio Chu masih menggoda, In Kong, coba lihatlah, pengantin perempuan kita ini cantik sekali bukan muka Boh Tian menjadi merah. Ketika ia melirik si Nona, tertampak air muka si Ting Tong juga merah jengah, kerlingan matanya menggetar sukma, jantung Boh Tian memukul keras. Cepat kedua muda-mudi itu sama-sama melengos, keduanya sama-sama mundur beberapa tindak dan berdiri bersandar dinding. Kosem Nio Chu mengekek tawa, katanya, malam pengantin kalian ini janganlah disiasiakan, mengapa kalian mesti malu-malu sambil berkata sebelah tangannya lantas menutupkan pintu kamar dari luar, sebelah tangan yang lain lantas mengayun pula, sebilah pisau terbang lantas menyambar sehingga batang lilin yang menerangi kamar itu terpapas bagian atasnya. Seketika keadaan di dalam kamar menjadi gelap bulita, sedangkan pisau terbang itu masih terus melayang keluar dengan menembus jendela. Selamat malam dan selamat tidur. Semoga kalian hidup bahagia sampai hari tua demikian. Kosem Nio Chu berseru dengan tertawa. Lalu pintu kamar dirapatkannya. Seperti halnya pada malam pengantin mereka dahulu, sekarang Ciok Boh Tian dan si Ting Tong juga sama-sama bingung dan malu-malu walaupun dalam hati mereka sebenarnya seperti dikilik-kilik. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang di pelataran sana, huh, jika memang jantan dan kesatria sejati, hayolah keluar untuk berkelahi secara terang-terangan, mengapa mesti main menimpu pisau secara sembunyi-sembunyi, huh, bukankah ini perbuatan kaum pengecut Ciok Boh Tian dan Ting Tong menjadi geli? Si Nona lantas berlari mendekati Boh Tian, empat tangan saling menggenggam dengan kencang. Nyata perbuatan Kosem Nio Chu yang menimpukan pisau untuk memadamkan api lilin mereka tadi telah menimbulkan salah paham orang di luar itu. Mestinya Ciok Boh Tian ingin bersuara memberi penjelasan, tapi terasalah sebuah tangan yang halus dan lunak telah mendekat mulutnya dan melarangnya bersuara. Segera ia pun rangkul si Ting Tong ke dalam pelukan. Dalam pada itu orang yang berada di pelataran itu masih terus memaki, pisau terbang yang keji semacam ini besar kemungkinan adalah perbuatan perempuan hina yang tidak kenal malu dari liautang itu. Hektometer, janda shiko itu tidak bercusil musilatnya, paling-paling hanya pandai menyerang secara menggelap dengan pisau karatan seperti ini. Jika kesatria dari Tionggoan sini tentu tidak sudi menggunakan senjata rahasia begini, oleh karena timpukan pisaunya telah menimbulkan salah paham orang, mestinya Kosem Nio Chu tidak ingin cocok dan membiarkan orang mencaci dan habis perkara. Siapa duga caci maki orang itu secara terang-terangan telah dialamatkan kepadanya, diam-diam ia heran, apakah orang itu mengenali pisauku atau cuma omong sekenanya saja tapi caci maki orang itu ternyata semakin galak dan meluas, katanya, huh, dasar kuantang adalah daerah miskin, daerah ker, di mana penuh kaum perampok dan kawanan bandit. Berderbah, di sana ada seorang yang berjuluk Bantu Bun, si Golok Lambat, permainan goloknya lamban, pintarnya cuma menggunakan obat tidur untuk membuat celaka orang. Ada pula seorang yang bernama Jin Cho Apang, gerombolan ular hijau, pekerjaannya cuma mengemis dengan membawa ular. Ada lagi seorang si Hoan pakai nama Ithwi Lok Cui, sekali terbang kecemplung ke dalam air, kemahirannya adalah menggunakan dua batang kayu pencuki tahi, haha, sungguh menggelikan keruan gembar-gembur orang di pelataran itu membuat jago-jago liau tang di dalam hotel menjadi gusar. Mereka tahu orang sengaja mengolok-olok dan menantang kepada mereka. Segera Lu Ching Peng menjinjing goloknya dan menerjang ke pelataran. Maka tertampaklah seorang laki-laki pendek kecil sedang mencak-mencak, mencaci maki dengan tak terhingga senangnya. Hai, sobat, segera Lu Ching Peng membentak, apa maksudmu menggembar-gembur tak keruan di sini? Apa maksudku orang itu menjawab? Asal aku melihat muka orang dari liau tang aku lantas merasa muak dan inginku penggal kepalanya untuk digantung di atas tiang sana. Oh, bagus. Ini dia kepala orang liau tang berada di sini, boleh coba kau memenggalnya seru Lu Ching Peng. Berbareng ia terus melompat ke samping orang itu, golok Cikim Tu bekerja, kontan ia menebas ke pinggang orang. Orang itu menjerit, tahu-tahu Cikim Tu telah menebasnya menjadi dua sebatas pinggang. Badan bagian atas itu sampai mencelat 2-3 meter jauhnya dan darah memenuhi pelataran. Sementara itu Ho Anit Hui, Hang Liang, Ko Sem Nio Chu, dan lain-lain telah berdiri di sekeliling pelataran dan sedang menonton, mungkin mereka takkan terkejut seperti sekarang apabila lelaki pendek kecil itu mengeluarkan ilmu silatnya yang hebat dan aneh atau sekalipun Lu Ching Peng yang tertebas menjadi dua, sungguh sama sekali tak terduga oleh mereka bahwa hanya dengan sekali tebas saja dan tanpa mengadakan perlawanan, lelaki yang galak di mulut itu ternyata sudah terbunuh mati. Keruan Lu Ching Peng sendiri juga ternganga kaget karena lawannya ternyata tidak mahir ilmu silat sedikit pun. Dan selagi semua orang saling pandang dengan bingung itu, tiba-tiba di atas atap rumah ada suara orang berkata dengan nada dingin, bagus sekali. Sungguh kepandaian yang hebat. Lu Tai Hiap dari Guai Tubun di Liao Tang dengan sekali tebas telah membuat pelayan hotel terputus menjadi dua potong. Waktu semua orang menungak dan memandang ke atas, maka tertampaklah seorang dengan jubah warna kelabu sedang berdiri di atas rumah sambil bertolak pinggang. Melihat itu sadarlah semua orang bahwa orang yang dibunuh oleh Lu Ching Peng barusan kiranya adalah pelayan hotel yang telah disuruh oleh orang tak dikenal itu untuk sengaja mencari perkara kepada jago-jago Liao Tang. Tanpa bicara lagi tangan kosem Nyo Chu lantas bekerja krit-krit-krit tiga kali, tiga batang pisau terbang terus menyambar ke atas. Namun dengan cepat sekali orang itu telah tangkap sebilah pisau terbang terus melompat ke samping sehingga dua bilah pisau yang lain juga terhindar. Lalu dengan tertawa orang itu berseru, atas kedatangan Suta Imui Pei dari Kuantang, kami akan menunggunya dengan hormat di tengah hutan Siong yang terletak dua belas lidi utara kota ini. Jika kalian tidak berani datang juga tidak menjadi soal, dan sebelum Ho Anit Hoi dan lain-lain menjawab, cepat orang itu lantas melompat turun ke sana terus menghilang dalam kegelapan. Untuk sejenak semua orang terdiam. Kemudian berkatalah kosem Nyo Chu, kita akan pergi atau tidak tak peduli siapa adanya pihak lawan, sekali mereka sudah menantang, mau tak mau kita harus menerimanya, ujar Ho Anit Hoi. Benar, tukas kosem Nyo Chu. Betapapun kita harus mempertahankan martabat dan nama Suta Imui Pei dari kalangan perselatan di Kuantang, lalu ia mendekati jendela kamar Chiok Boh Tian dan berseru, Chiok Ingkong, adik perempuan cilik, kami ada janji dengan orang dan terpaksa harus berangkat dulu, biarlah besok saja kita bertebu pula di kota sebelah depan sana. Setelah merandek dan tidak mendapat jawaban Chiok Boh Tian, segera ia menyambung pula, di tempat ini sudah terjadi perkara jiwa, tentu akan timbul kesukaran, maka ada lebih baik Ingkong berdua juga lekas berangkat saja daripada tersangkut dalam perkara ini. Dia tidak langsung minta Chiok Boh Tian dan Ting Tong ikut hadir dalam pertemuan mereka nanti. Maklum siang harinya jiwa mereka baru saja ditolong oleh Chiok Boh Tian, kalau sekarang mereka mengajaknya pula akan berarti pemuda itu seakan-akan telah dijadikan pengawal mereka, hal ini tentu akan sangat memerosotkan derajat jago-jago Suta Imui Pei dari Kuantang. Namun segala gerak-gerik di pelataran ini telah cukup jelas didengar oleh Chiok Boh Tian dan si Ting Tong. Dengan bisik-bisik Boh Tian telah tanya Ting Tong, bagaimana kita harus berbuat ya, toh tidak dapat tinggal terlalu lama lagi di sini, terpaksa kita harus mengikut di belakang mereka untuk menonton, ujar Ting Tong sambil menghela nafas gegetun. Maklumlah, sebab dengan demikian maka malam yang bahagia bagi mereka berarti akan dilalui dengan sia-sia pula. Namun Chiok Boh Tian ternyata tidak berpikir dan tidak merasakan apa-apa tentang malam pengantin segala, katanya pula, entah siapakah pihak lawan mereka itu, apakah tidak mungkin adalah siayamu? Aku pun tidak tahu, sahut Ting Tong. Biarlah kita jangan perlihatkan diri saja, boleh jadi siayaku yang akan mereka hadapi, wah, jika demikian tentu bisa runyam, serut Boh Tian dengan khawatir. Le, lebih baik aku tidak ikut pergi saja, tolol, omel ting tol. Jika betul siaya yang akan mereka hadapi, kan kita dapat mengeluyur pergi secara diam-diam. Sekarang ilmu silatmu sudah begini tinggi, siaya juga tidak mampu membuat susah lagi padamu. Aku tidak khawatir, kau sendiri malah takut, tengah bicara, terdengarlah suara derapan kuda yang ramai, jago-jago kuantang itu beramai-ramai sudah meninggalkan hotel. Terdengar kosem nyocu berteriak kepada pengurus hotel, aku meninggalkan 210 tahil perak di sini, yang 10 tahil adalah biaya-biaya tinggal kami, sedangkan 200 tahil yang lain adalah ganti rugi dan ongkos penguburan si pelayan yang mati itu. Pembunuhnya adalah begal dari soatang yang bernama Ong Taihao, janganlah kalian meremelek perkara ini kepada orang lain, Boh Tian menjadi heran, ia tanya si Ting Tong dengan suara lirih, siapakah Ong Taihao itu tolol. Itu kan nama palsu, agar besok dalam laporan kepada yang berwajib ada cukup alasannya, kata Ting Tong. Mereka lantas keluar juga dan melihat dua ekor kuda tertambat di muka hotel, segera mereka mencemplak ke atas kuda dan meninggalkan hotel itu. Walaupun tahu telah terjadi pembunuhan di dalam hotel itu, tapi siapakah di antara penghuni hotel yang berani keluar untuk menegur mereka? Begitulah Boh Tian dan Ting Tong lantas mengintil rombongan jago-jago kuantang itu dari jauh. Kira-kira belasan li jauhnya, benar juga di depan sana terbentang sebuah hutan song yang lebat. Dari jauh terdengar Ho Anit Hui telah berseru dengan suara lantang, entah sobat dari kalangan mana tadi telah mengundang kami, maka sekarang orang-orang Hon Bwe Seng, Guai Tu Bun, Jing Leong Bun, dan Ho Ha O Uka sudah berada di sini dan mohon bertemu dalam kalangan Kang Oung. Terdapat semboyan yang mengatakan Hang Lim Bok Jip, bila ketemu hutan janganlah masuk, apalagi dalam malam gelap. Siapa tahu kalau di dalam hutan itu sudah disediakan perangkap bagi mereka? Sebab itulah jago-jago kuantang itu lantas berhenti di depan hutan dan menyapa. Marilah kita sembunyi di semak-semak ke sana, coba lihat dulu apakah siaya atau bukan kata Ting Tong kepada Boh Tian. Kedua orang lantas melompat turun dari kuda mereka, dengan merunduk mereka lantas sembunyi di belakang sepotong batu besar yang sekelilingnya tumbuh rumput yang cukup lebat. Ketika mendengar suara kaki kuda, Ho Anet Hoi dan kawan-kawannya sudah tahu bahwa Boh Tian berdua jadi mengikut di belakang mereka. Maka sekarang mereka pun tidak menyapa pemuda itu, mereka memusatkan perhatian ke arah hutan. Empat pemimpin berdiri paling depan, belasan anak murid mereka berbaris beberapa meter di belakang mereka. Akan tetapi keadaan ternyata sunyi senyap, sedikit pun tiada jawaban apa-apa. Malam itu bulan sudah menyerong ke barat dan agak gurang, wajah semua orang menjadi agak kepucat-pucatan tersorot cahaya rembulan itu, perasaan mereka rada tegang. Selang agak lama, tiba-tiba terdengar suara suitan di dalam hutan, menyusul dari sebelah kiri dan kanan. Lantas berlari keluar sebaris laki-laki berseragam hitam, kedua barisan yang berjumlah ratusan orang itu lantas berputar ke belakang sehingga jago-jago kuantang itu akhirnya terkurung di tengah. Sesudah itu, dari dalam hutan kembali keluar sepuluh orang laki-laki seragam hitam pula, serentak ke sepuluh orang ini lantas berdiri secara berjajar. Ciyok Boh Tian bersuara heran perlahan di tempat sembunyinya. Kiranya ke sepuluh orang ini telah dikenalnya semua. Mereka bukan lain daripada para Hiang Chu Lwe Goutong dan wakilnya dari Tiang Lok Pang. Di Heng La, Tan Tiong Chi, Tian Hui dan lain-lain juga termasuk di antara ke sepuluh orang itu. Dan sesudah ke sepuluh orang itu sudah berdiri di tempatnya, lalu keluar lagi seorang dari dalam hutan, siapa lagi dia kalau bukan Tio Jil Seng Jun Pwe He Chiok. Lebih dulu tabib si Pwe itu batuk-batuk beberapa kali, lalu membuka suara, para pemimpin Sutaimui Pai dari Kuantang telah sudi berkunjung kemari, kami, huk-huk, tidak berani menunggu di markas, tapi sengaja datang menyambut ke sini. Hanya saja, huk-huk, hanya saja kedatangan kalian agak terlambat, sungguh membuat para saudara kami merasa tidak sabar lagi, mendengar pembicaraannya diseling dengan terbatuk-batuk, Maka Ho Anit Hui lantas tahu tokoh di hadapannya ini pasti Pwe Hei Chiok yang termasuk di dunia persilatan itu. Tapi ia merasa lega malah setelah mengetahui bahwa pihak lawan ternyata adalah Tiang Lok Pang yang justru menjadi tujuan perjalanan mereka ini. Ia pikir kebetulan juga dapat bertemu dan bertempur untuk menentukan mati atau hidup dengan Tiang Lok Pang di tempat ini daripada tanpa sebab terlibat dalam permusuhan dengan Ting Putsi yang gila-gilaan itu. Maka cepat ia memberi hormat dan menjawab, oh, kiranya Pwe Sian Sing yang telah jauh-jauh menyambut kedatangan kami ini, sungguh kami sangat terima kasih. Chai Hei adalah Ho Anit Hui dari Ho Ho U Kau dan saudara ini adalah, begitulah ia lantas perkenalkan pula Lu Ching Peng, Hang Liang, dan Ko Sem Nyo Chu. Melihat kedua pihak itu bertemu secara ramah-tamah, diam-diam Boh Tian menyangka mereka tidak jadi berkelahi, segera ia membisiki si Ting Tong, kiranya adalah kawan-kawan sendiri semua, marilah kita keluar untuk menemui mereka, namun si Ting Tong pantas mencegahnya, bisiknya perlahan, nanti dulu, tunggulah sebentar lagi di sebelah sana terdengar Ho Anit Hui mulai bicara pula, kami sudah berjanji akan berkunjung ke tempat kalian pada hari Tiong Yang Che, tak terduga di tengah jalan kami telah mengalami sedikit halangan sehingga datang agak terlambat, untuk ini mohon PWS Yan Sing dan para Hiang Chu Sudilah memaafkan, ah, tidak, jawab PWS Tai Hong. Cuma saja Chiwok Pang Chu sudah cukup lama menunggu dan kalian belum juga berkunjung datang, maka beliau telah berangkat pergi untuk urusan penting yang lain. Beliau menyangka janji pertemuan kalian itu tentu telah dibatalkan, maka tidak menunggu lebih lama lagi, Ho Anit Hui tertegun atas keterangan itu. Katanya kemudian, entah sekarang Chiwok Eng Hiong pergi kemana? Sesungguhnya saja kedatangan kami dari jauh ke Tiong Go An Sini justru berharap dapat berjumpa dengan Chiwok Eng Hiong kalian. Jika tidak dapat bertemu, maka, maka kami benar-benar sangat kecewa, dasar orang goblok, demikian si Ting Tong membebisiki boh Tian. Dia berada bersama kau, makan minum bersama satu meja, tapi mengatakan tidak bertemu dengan kau dan sangat mengecewakan mereka. Sungguh menertawakan, dalam pada itu terdengar Ho Anit Hui telah menyambung lagi, kunjungan kami ini telah membawa juga sedikit hasil bumi kuantang, beberapa lembar kulit berbulu dan beberapa kati jin som untuk dipersembahkan kepada Chiwok Eng Hiong, P.W.S. Yan Sing, dan para Hiang Chu yang terhormat. Sedikit oleh-oleh yang tak berarti ini sedila kiranya kalian terima dengan suka hati, habis bicara ia lantas memberi tanda, segera ada tiga orang anak buahnya mendekati seekor kuda dan menurunkan tiga bungkusan dari punggung binatang tunggangan itu. Lalu dengan membungkuk hormat mereka mendekati P.W.E.H.Y.O. Ah, kalian, kalian benar-benar sangat baik hati, sahuk P.W.E.H.Y.O. dengan tertawa. Atas, huk, huk, atas hadiah kalian yang berharga ini, sungguh kami sangat, sangat berterima kasih, sangat berterima kasih. Lalu dari punggung sendiri Ho Anit Hui lantas menanggalkan juga sebuah bungkusan kecil, ia melangkah maju tiga tindak, lalu bungkusan kecil itu dipersembahkan sambil berseru, Tong Hong Pang Cu dari pangkalian dahulu pernah tinggal di Kuantang serta mempunyai persahabatan yang akrab dengan kami. Di sini adalah sebuah jin som tua yang telah berbentuk badan manusia, kalau dimakan akan dapat tawet muda dan panjang umur, jin som ini terhitung benda yang jarang terdapat, dengan ini khusus ku persembahkan kepada Tong Hong To Ako, dengan kedua tangannya dia persembahkan bungkusan kecil itu, tapi sorot matanya menatap tajam kepada P.W.E. Tai Hau. Diam-diam siok boh tian sangat heran, ia tidak tahu dari mana munculnya seorang Tong Hong Pang Cu lagi. Sementara itu terdengar P.W.E. Tai Hau sedang terbatuk-batuk beberapa kali, lalu menghela nafas pula dan menjawab, Pang Cu kami yang dahulu, Tong Hong To Ako, pada, Huk, Huk, pada beberapa tahun yang lalu telah mengalami sesuatu urusan yang tidak menyenangkan, beliau menjadi putus asa dan tidak mau mengurus soal organisasi lagi. Sebab itulah segala urusan penting dari Pang kami telah diserahkan kepada Cio Pang Cu yang sekarang. Tong Hong To Ako sendiri lantas, Huk, lantas mengasingkan diri, sampai saat ini kami pun tidak pernah menerima kabar beritanya dan sangat merindukan beliau. Sekarang kalian membawakan oleh-oleh berharga ini, tapi entah kira bagaimana harus menyampaikan kepada beliau entah Tong Hong To Ako bertirakat di mana dan sebab apakah beliau sampai perlu mengasingkan diri tanya Rit Hui. Lapat-lapat nadanya sudah mengandung maksud menegur dan mendesak. Namun PWE Tai Hu menjawabnya dengan tersenyum, Cai He Cuma bawahan Tong Hong To Ako saja, pengetahuan kami atas urusan pribadi beliau sangatlah terbatas dan tidak banyak. Jika saudara Hoan dan para kawan mengaku adalah sahabat akrab Tong Hong Pang Cu, maka kebetulan Cai He ingin minta petunjuk, sebab apakah dikala Tiang Lok Pang sedang berkembang dengan pesat dan namanya lagi jaya, tapi mendadak Tong Hong Pang Cu malah menyerahkan beban yang amat berat ini kepada Cio Pang Cu tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya. Dengan demikian Hoan It Hui menjadi terdesak dan susah menjawabnya. Tentang ini, mungkin, mungkin, It Hui menjawab dengan tergagap-gagap dan tidak sanggup meneruskan. Maka PWE Tai Hu lantas berkata pula, pada waktu Tong Hong Pang Cu menyerahkan kedudukan Pang Cu, saat itu para saudara kami boleh dikata sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tentang ilmu silat dan pribadi Cio Pang Cu yang sekarang. Mengingat usianya masih sangat muda namanya juga tidak menonjol di dunia persilatan, sekarang dia diharuskan memimpin para kesatia, tentu saja menimbulkan ketidaknya adilan dalam hati saudara-saudara kami. Namun sesudah Cio Pang Cu menduduki jabatannya, berturut-turut beliau lantas melakukan beberapa pahala bagi Pang kami, hal ini membuktikan bahwa pandangan Tong Hong Pang Cu benar-benar sangat tajam dan pintar memilih penggantinya, bukan saja ilmu silatnya memang tinggi, bahkan pengetahuannya juga lain daripada yang lain. Huk, huk, jika tidak demikian masakah beliau dapat bersahabat akrab dengan kalian? Hahaha dibalik kata-katanya, yang terakhir ini seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa kalau kalian anggap pilihan Tong Hong Pang Cu itu tidak tepat, maka kalian yang merupakan sahabat pilihan Tong Hong Pang Cu pula tentu juga bukan manusia baik-baik atau cuma kaum keroco saja. P.W.E. Taihu, mendadak lucing pengmenimrung, berita yang kami peroleh di Kuantang justru tidak demikian ini, sebab itulah maka jauh-jauh kami sengaja datang kemari untuk menyelidikinya. Berita yang tersiar sejauh itu bukan mustahil telah sengaja ditambah dan dibuat-buat, ujar P.W.E. Hechilok. Entah berita bohong apakah yang telah kalian dengar ya, sebelum jelas duduknya perkara yang sebenarnya memang susah untuk dikatakan apakah berita ini cuma berita bohong atau bukan, kata lucing peng. Dari seorang kawan kami mendengar, katanya Tong Hong to aku telah, telah sampai di sini sorot matanya mendadak berapi-api, nadanya lantas meninggi, telah dibunuh oleh pengkhianat dalam tiang lopang, kematiannya tidaklah jelas dan kedudukan Pang Cu telah ditempati oleh seorang pemuda yang kejam, angkara murka dan cabul pula perbuatannya. Apa yang kami dengar dari kawan itu rasanya bukan bualan belaka. Mengingat persahabatan kami dengan Tong Hong to aku di masa lampau, walaupun kami sadar baik ilmu silat maupun derajat kami sesungguhnya tidak sesuai untuk ikut campur dalam urusan pang kalian, tapi demi untuk kepentingan Tong Hong to aku, terpaksa, terpaksa kami harus berlaku sembrono, benar, ucapan lu yang memang tepat, tindakan kalian ini memalah sembrono, sambung P.W.E. Hechilok dengan tertawa dingin. Muka lucing peng menjadi panas, diam-diam ia mengakui Tio Jiu Senjun P.W.E. Hechilok memang benar-benar pintar dan cerdik. Segera ia menjawab dengan suara keras, sebenarnya soal pengangkatan pang cuk kalian, sebagai orang luar kami tidak perlu ikut campur. Kedatangan kami jauh-jauh dari kuantang ini hanya ingin tanya kepada pang kalian, sesungguhnya Tong Hong to aku saat ini masih hidup atau sudah mati. Dia mengundurkan diri sebagai pang cuk sesungguhnya dilakukan secara sukarela atau atas paksaan orang lain P.W.E. Hechilok tertawa dingin. Katanya, sekalipun orang si P.W.E. ini tidak becus, tapi jelek-jelek juga ada sedikit nama di dunia kangong, apa yang sudah ku katakan masakah pernah dijelat kembali? Biarpun kalian menganggap aku berdusta, apa mau dikata lagi, terpaksa orang si P.W.E. akan berdusta sampai titik terakhir. Hehe, kalian adalah orang-orang yang ada nama di dunia persilatan, dengan penuh semangat kalian suka memela teman, hal ini sungguh harus dipuji dan dikagumi. Tapi dalam urusan ini rasanya tidaklah tepat, selamanya kosem Nyo Chu suka disanjung puji orang, keruan sekarang ia menjadi gusar atas olok-olok P.W.E. Hechilok itu. Dengan suara garang ia berkata, orang yang membunuh Tong Hong To'ako bukan mustahil kau orang si P.W.E. inilah biang keladinya. Kedatangan kami ke Tionggoan sini adalah untuk menuntut balas bagi Tong Hong To'ako, memangnya kami sudah bertekad takkan pulang dengan hidup. Seorang laki-laki sejati berani berbuat harus berani bertanggung jawab, mengapa kau bicara secara pelintat-pelintut? Nah, lebih baik kau mengaku terus terang saja, sebenarnya Tong Hong To'ako sudah meninggal atau masih hidup dengan acuh-ta'acuh P.W.E. Hechilok menjawab, orang si P.W.E. ini sudah lama menderita sakit sehingga selalu tersiksa, memangnya aku sudah merasa bosan hidup. Jika Kosem Nyocu mau bunuh, boleh silakan mulai saja, huh, percuma saja kau mengaku sebagai tokoh persilatan, tapi main akal bulus terhadap nyonya besarmu ini, dan perat Kosem Nyocu. Baiklah, jika kau tidak mengaku, bolehlah kau panggil keluar itu anak jadah seciok, biar nyonya besar tanya langsung kepadanya, ia pikir P.W.E. Hechilok terlalu licik, untuk adu mulut rasanya tidak bisa menang, main kekerasan juga mungkin kalah karena jumlah lawan lebih banyak. Sebaliknya, chiyok pangcu itu hanya seorang pemuda ingusan, andaikan nanti tidak mau bicara terus terang, sedikitnya dari sikapnya dan gerak-geriknya akan dapat diketemukan sedikit tanda-tanda yang meyakinkan. Akan tetapi T.Yong Chi yang berdiri di sebelah P.W.E. Hechilok itu mendadak menanggapi, untuk bicara terus terang kepada Kosem Nyocu, memang chiyok pangcu kami biasanya paling suka kepada kaum wanita, tapi yang dia pilih hanya anak darah yang masih muda dan cantik, yang masih halus dan empuk. Kalau beliau diminta menemui Kosem Nyocu, Hehe, ku kira, ku kira, ucapan T.Yong Chi itu bernada sangat bangor, secara terang-terangan ia mengolok-olok Kosem Nyocu sudah tua lagi jelek mukanya, maka chiyok pangcu mereka tentu tidak mau menemuinya. Diam-diam si Ting Tong merasa geli, ia membisiki bohtian, Sebenarnya ku cici juga sangat cantik, jika menurut kata-kata Tan Hyang Chu tadi, apakah kau juga telah penuju idiaus, jangan semelarangan mengoceh bentak bohtian tertahan sambil memegang tangan si Nona. Dalam pada itu Kosem Nyocu menjadi gulsar, kontan ia telah menyambitkan tiga bilah pisaunya ke arah T.Yong Chi. Tapi T.Yong Chi dapat mengelakannya semua, katanya dengan tertawa, Eh, apa gunanya kau penujui diriku? Begitulah mulutnya lantas mencerocos lagi dengan kata-kata yang tidak senonoh. Keruan Kosem Nyocu semakin kalap, segera pisau terbangnya menyambar lagi. Nanti dulu Ithui bermaksud melerai. Akan tetapi sekali Kosem Nyocu sudah murka, maka susahlah dihentikan, sekaligus ia telah menyambitkan enam bilah pisau, yang satu menyambar terlebih cepat daripada yang lain. Keenam belah pisau itu dapat dihindarkan oleh T.Yong Chi, akan tetapi waktu pisau ketujuh menyambar tiba, kret, ia tidak sempat mengelak, dengan tepat kaki kanan termakan, seketika kaki T.Yong Chi sakit dan lemas sehingga berlutut. Huh, apa gunanya berlutut dan minta ampun demikian? Kosem Nyocu balas mengejek. Sekarang T.Yong Chi yang menjadi murka, ia cabut pisau yang menancap di kakinya itu terus menerjang maju. Akan tetapi Hang Li yang telah putar ruyungnya dan menyabit sehingga T.Yong Chi terpaksa mundur lagi. Tampaknya pertempuran total segera dapat terjadi, untunglah pada saat itu mendadak C.Yong Boh Tian lantas berseru, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Kalian ingin bertemu dengan aku? Bukankah kalian sudah bertemu sekarang? Sebelah ribicara ia lantas keluar dari tempat sembunyinya dengan gandeng tangan si Ting Tong, hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah berdiri di tengah-tengah orang banyak. Serentak T.Yong Chi dan Hang Liang yang telah siap-siap bertempur tadi lantas melompat mundur, segenap anggota Tiang Lok Pang lantas bersorak gemuruh dan sama memberi sembah hormat. Pang Chu sudah tiba ke Ruan Ho Anit Hoi dan lain-lain sangat terkejut. Sebenarnya dia merasa sangsi, tapi kalau melihat sikap anggota-anggota Tiang Lok Pang yang sungguh-sungguh itu rasanya toh tidaklah pura-pura. Lalu terpikir olehnya, ya, In Kong mengaku si Chiok, usianya masih muda, ilmu silatnya sangat tinggi, memangnya tidaklah mengherankan juga dia adalah Pang Chu Tiang Lok Pang, adalah salah kami sendiri yang tidak berpikir sampai begini jauh, Kosem Nyo Chu juga lantas menyapa, eh, Chiok, Chiok In Kong, kiranya kau adalah, adalah Pang Chu Tiang Lok Pang? A'i, kami benar-benar terlalu sembrono. Tahu begini, masakah kami berani tidak memercayai lagi? Oh Tian hanya tersenyum, katanya kepada P.W. Hei Chiok, P.W. Sian Sing, sungguh tidak nyana bahwa kita akan bertemu di sini. Mereka ini adalah sahabatku semua, jangan kita saling cekok, memangnya P.W. Hei Chiok juga sangat girang atas munculnya Chiok Boh Tian, ia pun tiada permusuhan apa-apa dengan jago-jago kuantang itu, segera ia memberi hormat dan menjawab, Pang Chu sudah datang sendiri, maka segala sesuatu terserah kepada kebijaksanaan Pang Chu, sungguh kami tidak pernah menduga bahwa Pang Chu baru Tiang Lok Pang, kiranya adalah Ingkong, demikian K.W. Hei Chiok berkata. Kami telah percaya kepada berita bohong yang mengatakan Tong Hong To Ako dicelakai kaum pengkhianat. Makanya kami lantas mengadakan janji pertemuan dengan Pang Kalian. Tapi jika Pang Chu baru ternyata adalah Ingkong adanya, dengan Budiluhur Ingkong ini tidaklah mungkin berbuat sesuatu yang tidak pantas terhadap Tong Hong To Ako, kami percaya pasti Tong Hong To Ako yang penujui Ingkong karena nyata-nyata berjiwa luhur dan berkepandayan tinggi, maka beliau rela mengundurkan diri dan memberikan tempatnya kepada tenaga muda. Cuma keadaan Tong Hong To Ako entah baik-baik atau tidak, Chiok Boh Tian menjadi bingung untuk menjawabnya. Ia berpaling dan coba bertanya kepada P.W. Tai Hu, Tong Hong. Tong Hong To Ako ini, Oh, Tong Hong Pang Chu telah mengasingkan diri di Pegunungan Sunyi, beliau tidak mau menemui tetamu dari manapun juga, jawab P.W. He Chiok. Ya, sayang, kalian yang penuh menaruh perhatian atas diri beliau dan sengaja datang dari jauh, mestinya memang harus bertemu dengan beliau, tadi ucapan Cai He mungkin agak kasar, untuk mana haraplah P.W. Sian Sing suka memberi maaf, kata Ho Anit Hoi sambil memberi hormat. Lalu sambungnya pula, hanya saja hubungan, kami dengan Tong Hong To Ako boleh dikata lain daripada yang lain, maka betapapun juga kami harap dapatlah bertemu sejenak dengan beliau, untuk ini mohon Inkong dan P.W. Sian Sing Sudi meluluskan. Walaupun Tong Hong To Ako menyatakan tidak mau menemui orang luar, tapi kami ini bukanlah orang luar, tempat tirakat Tong Hong To Ako itu entah jauh atau tidak kata bohtian kepada P.W. He Chiok. Sesungguhnya memang sangat mengecewakan bila kedatangan Ho An To Ako dan kawan-kawannya dari tempat sejauh ini ternyata tidak dapat bertemu dengan beliau, P.W. He Chiok menjadi serba susah. Setiap ucapan Seng Pang Chu boleh dikata adalah perintah. Tapi apa yang terjadi di antara persoalan Pang Chu lama dan baru tampaknya sudah dilupakan seluruhnya olehnya, dihadapan orang banyak tidak leluasa pula untuk mengingatkannya kembali. Terpaksa ia mengulur tempo dan berkata, untuk ini seketika juga susah diterangkan. Sementara ini silakan para tamu mampir dulu di markas kita yang terletak tidak jauh dari sini, sambil minum sekadarnya perlahan-lahan kita dapat membicarakannya lagi, markas kita terletak tidak jauh dari sini bohtian menegas dengan heran. P.W. Tai Hu memandang sekejap kepada pemuda itu. Penyakit lingurung Pang Chu kembali kumat lagi pikirnya. Tapi ia pula lantas menjawab, dari sini menuju ke timur laut? Dengan mengambil jalan singkat kita hanya perlu menempuh tahun 1950-an Li saja sudah dapat sampai di markas besar kita di Yang Chiu, baru sekarang bohtian sadar telah disasarkan oleh si Ting Tong. Waktu dia memandang si Nona, si Ting Tong telah menjawabnya dengan menjulurkan lidah dan tertawa. Ho Anet Hui dan kawan-kawannya memang ingin mencari tahu di mana beradanya Tong Hong Heng, maka mereka lantas menerima baik undangan P.W. He Chiu. Begitulah beramai-ramai mereka lantas berangkat ke jurusan timur laut. Menjelang pagi mereka sudah sampai di markas besar Tiang Lopang. Petugas-petugas penyambut tamu sibuk melayani Ho Anet Hui dan kawan-kawannya. Sedangkan Chiok Boh Tian dan si Ting Tong lantas masuk ke ruangan dalam. Melihat Seng Pang Chu telah pulang, si Kiam sangat girang dan kejut pula ketika melihat beliau membawa pulang seorang Nona cantik. Pikirnya, baru saja kesehatannya sedikit pulih, sekarang penyakit bangornya sudah kumat lagi. Tadinya ku kira dia akan berubah kelakuannya yang buruk ini, siapa duga dia tetap demikian. Ya, memangnya kalau sifatnya itu dapat berubah, tentu matahari akan muncul dari arah barat, sesudah cuci muka dan baru saja Boh Tian minum teh, terdengarlah P.W. He Chiuok berseru di luar kamar, Enci Sikiam, harap sampaikan kepada Pang Chu bahwa P.W. He Chiuok mohon bertemu.